Berikutnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali alami fluktuasi selasa pagi. Gunung tertinggi di Pulau Jawa menyemburkan awan panas keguguran dan terekam dari kamera pos pemantau. Inilah rekaman warga saat Gunung Semeru memuntahkan awan panas pada selasa pagi. Tebalnya kabut sehingga jarak luncur material awan panas Semeru tidak teramati secara jelas. Tak berselang lama, rekaman CCTV Semeru yang terpasang di desa Oro-Oro-Ombu juga merekam letusan erupsi pada pukul 8 lebih 17 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolam abu setinggi 800 meter dengan intensitas tebal berwarna gelabu kehitaman. Fluktuasi aktivitas vulkanik Semeru yang tak menentu, PPB DL Lumajang terjunkan tim khusus ke sejumlah titik lokasi waspada. Meski sejauh ini belum terdata ada dampak signifikan, namun hal itu dilakukan sebagai langkah siap-siaga. Khawatir erupsi Semeru terjadi saat gunung tertutup kabut. Kalau sampai saat ini masih aman, terkendali, lancar karena lokasi-lokasi terdampak itu kan karena luapan banjir lahar. Kemudian aktivitas gunung Semeru jaraknya kan relatif jauh. Jadi kecuali ada cuaca ekstrim dan mudah-mudahan tidak terjadi karena sekarang kan sudah mulai memasuki musim kemarau. Karena status gunung Semeru masih siaga, warga dilarang melakukan aktivitas di radius 5 km dari puncak dan 13 km di sepanjang aliran Besuk Kobokan. Karena berpotensi, terpapar material vulkanik, perubah awan panas maupun abu vulkanik. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.